Kegiatan Dapturing Tim Pelaksana Inovasi Desa Kecamata Rimbu Ulu, Batik Wanarja. Segera kita laksanakan. Desa Wanarja terletak di Kecamatan Rimbu Ulu, Kabupaten Tebu, Provinsi Jambi. Lompok Batik Latak Desa Wanarja berharap dengan adanya Batik Desa Wanarja dapat menjadi ciri khas Desa Wanarja, Kecamatan Rimbu Ulu, Kabupaten Tebu. Batik Latak Desa Wanarja berdiri pada tanggal 9 Juni tahun 2017. Batik Latak berasal dari nama biji, buah karet, atau buah dari pohon karet. Lompok ini dinamakan Batik Latak karena mayoritas penduduk Desa Wanarja, mata pencaharian tani karet. Lompok Batik Wanarja produksi cam-cam motif batik antaranya batu dan cap batik bermotif bunga gelombang cinta. Batik ini menggambarkan masyarakat Desa Wanarja yang berasal dari berbagai daerah. Adat istiadat tetap satu dalam kebersamaan membangun desanya. Saling mengasihi, saling menghormati, saling menghargai sesamanya, walaupun berasal dari berbagai daerah, adat istiadat, agama, maupun suku. Motif Batik Bunga Teratai Di batik ini mempunyai arti Desa Wanarja adalah nama sebuah desa di Kecamatan Rimbu Ulu, Kabupaten Tebu Provinsi Tiami, yang merupakan daerah transmigrasi perkebunan karet, yang berdiri 40 tahun yang lalu. Sebagian besar wilayahnya adalah daratan, selebihnya rawa-rawa atau tempungan air. Tanahnya tergolong subur, rawa-rawa atau tempungan air itulah banyak ditumbuhi tanaman bunga teratai, yang menggambarkan masyarakat Desa Wanarja tenang, aman, damai, dan sejahtera. Ada pun Motif Batik Bunga Senggani Batik ini mempunyai arti tanaman bunga senggani banyak dijumpai di tanah-tanah kosong, bahkan di kawasan perkebunan karet renah. Tanaman ini merupakan tanaman yang bisa tumbuh di berbagai karakter tanah. Ini menggambarkan bahwa masyarakat Desa Wanarja tetap bersemangat, gigih, patah menyerah dalam menitik kehidupan yang lebih baik, walaupun dalam kondisi apapun demi terwujudnya masyarakat sejahtera. Inovasi dari program Batik Letak ini ingin melestarikan budaya Indonesia yang adiluhung berupa batik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Sintenara SPD ini, Cama Terimbungulu, sangat mendukung dengan adanya inovasi Desa Wanarja yaitu berupa batik. Dimana batik ini diperkenalkan khususnya di Desa Wanarja sebagai ikon dari Desa Wanarja, dan supaya lebih masyarakat di Desa Wanarja khususnya mencintai produk dalam negeri, yaitu Desa Wanarja berupa batik ini. Dan harapan saya dengan adanya surat edaran Cama Terimbungulu kepada seluruh masyarakat dan juga sekolah-sekolah perangkat-perangkat yang ada di desa-desa, supaya menggunakan batik yang diproduksi dari Desa Wanarja. Harapan saya ke depannya dengan adanya diperkenalkan inovasi desa berupa batik ini, depannya batik di Desa Wanarja bisa lebih dikenal lagi, di Cama Terimbungulu juga lebih luas lagi di Kabupaten Tepuk, bahkan provinsi dan ke tingkat nasional. Mudah-mudahan batik Desa Wanarja ini bisa lebih memasarkan lagi sampai ke tingkat nasional. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa Ibu selaku Ibu Kepala Desa membeli batik menjadi inovasi desa? Tentu saja untuk melestarikan budaya membatik di Indonesia, khususnya di Desa Wanarja, serta untuk meningkatkan tarap hidup dan ekonomi masyarakat, khususnya juga di Desa Wanarja. Selamat siang Pak. Selamat siang, kami dari TPIB Kecamatan Ibu Hulu ingin membanyakan sedikit masalah batik yang Bapak kelola saat ini. Proses batik klata, langkah pembuatan batik klata. Langkah yang pertama yaitu pengecapan. Pengecapan adalah pemberian motif batik dengan cara memanaskan cetakan di atas kompor yang berisi lilim yang sudah dicairkan, lalu ditempelkan ke atas kain putih yang sudah terbentang. Proses yang kedua yaitu pewarnaan, atau biasa disebut dengan ditolet. Ditolet adalah pemberian warna pada motif kain yang sudah dicap dengan cara mengoleskan cetakan warna di atas kain yang sudah terbentang. Langkah yang ketiga yaitu proses penjemuran. Setelah kain diwarnai dengan cara ditolet, langkah berikutnya yaitu penjemuran dengan menggunakan intensitas cahaya mentahari sampai cetakan warna kain menarik. Langkah berikutnya yaitu proses waterglass. Proses ini menggunakan air waterglass yang sudah dicairkan dengan air. Ini bertujuan untuk mengunci warna dengan cara memasukkan kain ke dalam embell yang sudah berisi waterglass, dilarutkan kurang lebih 5 menit. Langkah selanjutnya, yaitu ditiriskan kain yang sudah dilarutkan dalam otobas, lalu ditiriskan kurang lebih 1 jam. Kain ini ditiriskan tidak boleh lebih dari 3 jam, karena dapat merusak kain tersebut. Langkah berikutnya, yaitu pencucian. Setelah pencucian dilakukan, langkah selanjutnya, yaitu pelorotan. Pelorotan menggunakan air mendidih yang bertujuan untuk menghilangkan malam, atau disebut dengan lilin, supaya lilin yang menempel di kain tersebut menghilang dan tidak mengganggu kewarnaan. Langkah selanjutnya, yaitu pencucian kembali. Pencucian ini bertujuan untuk menghilangkan secara bersih dari sisa lilin yang menempel pada kain. Langkah berikutnya, yaitu pewarnaan kembali jika ada permintaan. Pewarnaan ini adalah disebut dengan lasa. Setelah itu, langkah selanjutnya, yaitu penjemuran. Penjemuran dilakukan kembali menggunakan intensitas cahaya bertujuan untuk hasil akhir untuk mengaringkan kain yang sudah dicuci. Setelah kain batik jadi dan siap, maka langkah selanjutnya, yaitu penempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Agus Roydi Esos. Sebagai masyarakat Desa Wanarja, merasa bangga dengan adanya batik di Desa Wanarja. Karena bisa memberikan income atau pendapatan untuk masyarakat Desa. Dan harapan kami, setelah masyarakat Wanarja, batik kita bisa berkembang dan berkenal. Bukan hanya di Desa, tapi bisa menembus sampai pasaran nasional. Demikian kami atas nama masyarakat Wanarja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya, Dina Selati, saya sekat ke-1 Tenggara PKK Desa Wanarja. Saya sangat berhubung dengan adanya Rati Wanarja. Dan di sini juga saya akan berusaha mempromosikan Rati Wanarja melalui bajar-bajar, yaitu di Ketamatan, Kabupaten, Provinsi, dan Bungkut, Dekat Nasional. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batik suara, Desa Wanarja terbaik. Yes, yes, yes. Bersama TPID Tenggara Matanri Bungkut, Mati Juta.